Intro Hei semuanya, balik lagi di warga anime Sudah sejak lama pertanyaan apa sebenarnya One Piece itu? Atau harta karun misterius apa yang sosok Goldie Roger tinggalkan untuk mereka yang menemukannya? Karena harta karun ini masih sangat misterius, bahkan kita belum tahu bentuknya seperti apa Banyak orang yang kemudian berspekulasi tentang hal tersebut Nah, tanpa bahasa pasir lagi Berikut adalah beberapa spekulasi tentang One Piece One Piece sebenarnya adalah pertemanan Banyak orang yang percaya bahwa harta karun yang selama ini dicari sebenarnya tidak ada Roger sengaja membuat-buat kisah tentang One Piece sebelum eksklusnya dimulai Demi meningkatkan terus atau mensterikan bajak laut Ketika orang sudah menemukan harta tersebut Otomatis dia atau mereka akan menjadi bajak laut terhebat di dunia Tapi, bagaimana jika sebenarnya One Piece adalah sebuah perjalanan dan pertemuan yang mereka lewati ketika mencari harta tersebut? Sayangnya, spekulasi ini kemungkinan besar salah Karena menurut Eiichiro Oda, harta karun Roger benar-benar berupa harta dalam bentuk fisik White Bird juga pernah mengatakan bahwa dunia akan terguncang ketika One Piece ditemukan One Piece adalah harta pribadi Satu lagi ide tentang One Piece sebenarnya adalah harta karun yang tidak selamanya emas Contohnya adalah bagi Luffy, Tobit Jirami, pembelian seng sudah menjadi harta karun berharga baginya Sama juga dengan apa yang dimaksud harta karun oleh Gold D. Roger Yang kemungkinan bukan emas Melainkan benda pribadi yang sangat dia cintai atau dia sukai Dari sudut pandang kru bajak laut Roger pun demikian Dimana benda-benda pribadi yang memiliki nilai kenangan atau sentimental tersebut Dianggap sebagai sebuah harta karun bagi pemiliknya dibandingkan harta karun pada umumnya Sesuatu yang lebih berharga bagi Roger tentunya akan lebih bernilai dibandingkan satu peti emas One Piece adalah sebuah potongan sejarah yang hilang Teori lainnya tentang One Piece adalah sesuai dengan terjemahannya yaitu sebuah potongan Lalu, potongan apa yang dimaksud? Potongan tersebut adalah poneklip Poneklip sendiri merupakan artefak yang ditulis oleh bahasa yang sangat kuno Yang menceritakan secara detail tentang apa yang terjadi di masa lalu Dalam dunia One Piece, ada sekitar 30 poneklip yang berada di dunia tersebut Nico Robin adalah satu-satunya kubaca laut Luffy yang bisa membaca huruf poneklip Karena dia berasal dari Ohara Sebuah wilayah yang sudah hilang Pemerintah dunia juga sudah mengumumkan bahwa poneklip adalah sebuah hal yang berbahaya Karena memiliki detail tentang sejarah atau senjata super seperti Poseidon, Uranus, dan Rotor Poneklip sendiri pertama kali dibuat di wilayah Wano oleh keluarga Kozuki Mereka menceritakan tentang abad yang hilang melalui poneklip ini Goldie Roger memakan keturunan dari keluarga Kozuki Ada beberapa bukti jika One Piece memiliki kaitan dengan poneklip 4. Rort Poneklip yang menginstrusikan orang-orang untuk mengikuti jalur tertentu yang akhirnya menuju ke Lautel Sebuah polo yang hanya Roger juga kronya yang pernah pergi ke sana Banyak yang percaya jika One Piece disimak di polo tersebut 1. One Piece adalah senjata super Ada tiga buah senjata super yang disebutkan dalam poneklip yang sudah diperlihatkan dalam serinya Pertama adalah Poseidon Poseidon yang merupakan sebuah senjata yang mampu mengendalikan seluruh kehidupan yang ada di laut Bahkan Sang Raja Laut juga Diketahui jika Poseidon bukanlah benda, melainkan orang yang doyung Lebih tepatnya adalah Putri Shirahoshi Yang kedua adalah Pluton Pluton sendiri merupakan sebuah kapal terang yang sangat besar yang mampu menghancurkan sebuah pulau Salah seorang kru Luffy yaitu Frankie punya cetak biru dari Pluton tersebut dan kemudian ia bakar Sehingga muncul kemungkinan di Jika Tosan Sauni sebenarnya melakukan Pluton Di sisi lain kita belum tahu tentang Uranus Uranus Simpelnya, Uranus merupakan sebuah senjata yang bisa menghancurkan seluruh dunia Jika terjatuh di tangan orang yang salah Goldie Roger dikabarkan sudah pernah menemukan tiga senjata tersebut meski belum ada konfirmasinya Kemungkinan poneklip yang ada di polo terakhir memiliki informasi tentang Pluton atau Uranus Atau juga gabungan di antara kedua senjata mengerikan tersebut yang akhirnya menjadi satu bagian One Piece adalah tumpukan emas Spekulasi yang terakhir dan tentunya akan sangat mengecewakan para penggemarnya adalah jika One Piece hanya berupa tumpukan emas Jika hal itu terjadi, tentunya akan sangat mengurangi nilai dari cerita yang sudah terjadi selama ini Lagi pula, jika berbicara tentang emas, ada banyak emas di wilayah Greenland Juga ada banyak karakter yang bisa dibilang cukup kaya Di samping itu, apa yang akan dilakukan oleh Luffy dengan emas-emas tersebut? One Piece harus berupa sebuah simbol yang melambangkan tujuan Luffy selama ini Atau setidaknya menjadi perwakilan dari nilai yang diyakini oleh Roger Nah, bagaimana pendapat kalian tentang spekulasi di atas? Jika kalian memiliki pendapat lain tentang hal-hal tentang One Piece Tulis saja di kolom komentar Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys Tentunya di warga Anime Thank you